Nah ini ada satu pertanyaan, kok mau tanya potensi jual kopi di kios atau di pasar? Nah, kalau menurut saya sih selalu ada ya potensi ini. Mau itu kopi, mau 9 baku, ya selama orang masih ada minum kopi, selama orang masih mau makan beras, itu selalu ada pertanyaannya. Oke, nah yang menjadi pertanyaan adalah bukan potensinya, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kamu memenangkan kompetisi. Oke, nah kita lihat ya ini ada satu piring, satu piring nasi, ini namanya market share ya. Jadi piring nasi ini semua orang berebut nasi di piring ini. Nah bagaimana kamu bisa mendapatkan korsi yang banyak? Nah untuk berjualan kopi khususnya ini punya kesulitan dan keunggulan kalau saya bilang. Yaitu di mana kalau kita tawarin kopi ke warung kopi atau ke kafe atau kemana, itu jarang mereka mau langsung menukar kopinya. Itu kadang-kadang bisa butuh sampai beberapa bulan, kadang bertahun-tahun juga gitu loh. Baru mereka mau menggunakan produk kamu. Bagusnya apa? Bagusnya orang lain, kalau sempatnya kita udah dapat customer ini, orang lain mau merebut customer kita. Itu juga tidak mudah gitu loh. Jadi susah-susah sulit lah gitu loh. Jadi di awal-awal kalau kita menjual kopi itu butuh perjualan yang luar biasa. Butuh semangat yang luar biasa pantang menyerah gitu loh. Dan kita, tapi suatu hari kita akan melihat hasilnya. Contohnya kita pertama kali jualan di Medan, itu penjualan bulan pertama itu cuma 100 ribu. Itu penjualan di hari pertama yang beli juga seorang teman. Nah akhirnya kita gencar ke tempat penting kita, kita door-to-door, kita iklan di koran dan lain-lain. Baru pelan-pelan kita mendapatkan customer baru. Jadi itu memang kalau awal-awal busnis tentu butuh perjualan lah.